Sedikit penjelasan tentang floating head pada CNC Plasma, ada dua z-axis di sini, z-axis primer atau z-axis pertama, di sini ada linear yang tersambung dengan light screw, dia akan naik turun, begitu. Dan z-axis kedua yang tersambung dengan pegas atau pier di sini, jadi dia itu ketika z-axis pertama dia itu turun, torch head, dia akan menyentuh objek, lalu ketika menyentuh objek, dia akan naik seperti ini. Pegas akan naik, dan ketika dia naik, dia akan menyentuh sebuah limit switch, yang limit switch ini untuk probing. Oke, secara mekanikal seperti demikian, lalu kita lanjut ke settingan set cam-nya, dan juga mark 3-nya. Pertama kita buka dulu software set cam. Lalu kita masuk ke option, lalu ke machine. settingan machine type ini harus jet cutting, karena kita menggunakan plasma, kita centang yang jet cutting. Yang di atas ini rotary cutting, boleh dicentang atau tidak terserah. Melanjutkan post processor, post processor ini untuk ukuran, menggunakan metric atau milimeter, yang kanan ini tidak usah dirubah-rubah. Untuk output file extension, G-code-nya menggunakan tab. Lalu post processor, kita menggunakan THC Mark Triplasma THC with Scriber. Teman-teman cari yang THC with Scriber. Seperti ini. Mark Triplasma THC with Scriber. Mark Triplasma THC with Scriber. Kalau yang bawah ini sama, cuma yang di sini bawah ini edited, ini yang sudah saya edit. Maka bagaimana cara mengeditnya? Kita klik yang Mark Triplasma THC with Scriber ini. Lalu kita klik edit. Pause. Edit pause. Kita berbesar dulu. Mungkin bisa kelihatan tidak? Kelihatan ya. Oke. Langsung kita cari pada Switch Offset. Pada Switch Offset, ini kita rubah dengan menggunakan 20. Ini artinya 20 adalah 2 mm. Ingat ya, 2 mm. Jadi bukan 20 mm, tapi 2 mm. Kalau kita isi 10, berarti sama dengan 1 mm. seperti ini. Itu terserah teman-teman. Dan kita save. Seperti ini. Lalu kita save di sini. Karena saya sudah memiliki Mark Triplasma THC with Scriber. Jadi saya akan menggunakan yang sudah saya miliki aja dulu. Lalu setelah di save, kita close. Sudah saya save ya. Sudah saya save. Baik. Lalu otomatis ketika kita akan memasukkan file file DXF, dia akan sudah terotomasi menggunakan settingan mesin yang THC Scriber. Langsung kita masukkan file DXF-nya. Kita import drawing dulu. Saya coba masukkan file. Di sini saya tidak menjelaskan yang untuk settingan. Desainnya ya. Saya langsung mencoba. Contoh saja dulu. Seperti ini. Klik pada bagian ini. Create a new jet cutting operation. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Langsung saja saya OK. Saya akan praktekkan langsung ke Mark Tri. Lalu pencet P di sini. Di kiri ini. Untuk mengeluarkan G-code-nya. Nah jika sudah seperti ini, berarti sudah menjadi file G-code. Lalu kemudian saya akan membuka Mark Triplasma-nya. Untuk settingan Mark Triplasma-nya seperti apa. Kita buka dulu. Mark Tri. Lalu config. Port and pin. Kita langsung ke input sinyal. Kita gulir ke bawah. Pada bagian probe. Kita centang. Hijau. Begitu ya. Kalau untuk port-nya. Ini menggunakan port 1. Karena kebetulan saya menggunakan bracket board. yang warna biru. Seperti ini. Jadi saya menggunakan Mark Tri. Yang versi biru seperti ini. Kalau menggunakan USB. Setahu saya port-nya ini diisi dengan 3. Baik. Untuk selanjutnya pin number. Diisi 11. Karena pada bracket board. Punya saya ini. Ini. Pin probing-nya. Atau limit suite-nya. Ini pin. Positifnya. Atau normally open. Bisa juga pada normally close-nya. Di wiring-kan ke pin 11. Sedangkan kabel satunya yang ground. Atau com. Dimasukkan ke ground. Seperti gambar berikut. Untuk active flow ini. Bisa dicentang. Bisa tidak. Ini tergantung dengan posisi. Limit suite-nya. Itu normally open. Atau normally close. Seperti itu. Saya kira sudah. Untuk Mark Tri-nya. Kita apply. Lalu kita OK. Jangan lupa. Reset ini. Kita. Hidupkan. Selanjutnya. Saya akan masukkan contoh. File. Geek code. Dengan. Saya ingin membuat huruf A ya. Lalu saya akan tes run. Kita bisa melihat. Ketinggian. Torch Height. Dengan. Plat ini. Dia adalah. 2 mili. sesuai. Sesuai dengan. Pada settingan. Set cam tadi. Pada. THJ Scriber. Kita lihat. Ketika limit suite. Sudah menyentuh bawah. Dia akan naik. Dengan ketinggian. 2 mili. Atau 1 mili. Yang seterserah. Biasanya. Kita. Menggunakan. Settingan. 1 mili. Seperti ini. Maka. Head. Tidak akan. Menabrak. Dari. Objek. Plat ini. Seperti itu. Pada posisi. Dia itu. Hidup. Torch Height. Maka. Dia akan kelihatan. Torchnya. Bergedip-gedip. Warna kuning. Seperti ini. Ya. Dia sedang. Jalan. Ketika menyentuh. Nah. Ketika Torch Height. Berkerja. Atau menyala. Dia akan berwarna kuning. Gedip-gedip. Seperti ini. Nah. Ketika dia sudah selesai. Maka Torch Height. Akan otomatis. Berhenti tersendiri. Seperti itu. Baik. Sekian. Penjelasan dari saya. Jangan lupa. Like. Subscribe. Dan comment-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.